Intro Cik, kita dapat semua informasi datang daripada pemerintahan Provinsi Riau di mana Gubernur Riau, Pak Cik Edina Tanah Sutio memberikan apresiasi kepada ASN yang berprestasi Iya, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pegawai ini dalam bekerja Nah, macam mana liputan tim redaksi kami? Kita tengok bersama Gubernur Riau, Edi Natar Nasution memberikan ucapan selamat kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Riau yang telah bekerja dengan dedikasi dan prestasi Gubernur Riau, Edi Natar Nasution mengatakan dengan adanya penghargaan prestasi ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik Gubernur Riau turut menyematkan tanda kehormatan Satia Lencana Karya Satia kepada ASN yang berprestasi di lingkungan Pemprov Riau Ada sedikit peningkatan politik di manapun kita berada Saya berharap untuk ASN tetap bisa menjaga posisinya pada posisi netralitas Jangan sampai nanti ada laporan-laporan bahwa ASN terlibat dalam kegiatan politik praktis yang pada akhirnya akan merugikan kita sendiri Kenapa ini perlu saya ingatkan? Mari kita lakukan demokrasi secara baik Kitalah seharusnya yang bisa memberikan pembelajaran di tengah masyarakat tentang kehidupan berdemokrasi ini Kalau ini bisa kita lakukan dengan baik Saya yakin bahwa daerah kita khususnya di Provinsi Riau ini juga kondisi situasi politik kita akan berjalan dengan aman dan lancar Gubernur Riau turut mengingatkan ASN Pemprov Riau untuk menjadi contoh berdemokrasi yang baik dan netral dalam pemilu tahun 2024 Herman Syah mengabarkan